Utang luar negeri negara Republik Indonesia kini sudah menembus angka 6.104 triliun rupiah. Bank Indonesia mencatat nilai utang luar negeri ULN Indonesia mencapai 396,4 miliar dolar AS pada Juli 2023 atau 6.104 triliun rupiah. Berdasarkan data, nilai utang ini naik tipis dari bulan sebelumnya sebesar 396,3 miliar dolar AS. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan data Juli tahun lalu, year on year atau YOY, nilai utang luar negeri turun 0,9 persen. Hal ini melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen secara YOY. Jika dilihat dari komponennya, utang luar negeri Indonesia salah satunya dibentuk dari ULN pemerintah sekitar Rp193,2 miliar dolar AS. Nilai ini meningkat 4,1 persen secara year on year lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya, yakni 2,8 persen YOY. Kenaikan ini disebabkan karena penarikan pinjaman luar negeri. Bank Indonesia menjelaskan bahwa penarikan utang itu dilakukan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek pemerintah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.